dan bahan-bahan yang telah saya siapkan disini yaitu cat tembok warna ungu warna abu-abu kemudian warna oren warna biru dan warna hijau dan alatnya disini saya menggunakan spon spon yang begini ya baik teman-teman semua langsung saja kita menuju video cara pembuatan cat motif dinding ini kita lakukan berlahan-lahan ya kita tepuk-tepukkan seperti ini simple sekali ya cara bikinnya seperti di stempel gitu ya teman-teman kita wali dengan warna oren kemudian kita lanjutkan warna abu-abunya untuk warna abu-abunya kita kasih sedikit saja ya biar agak samar-samar gitu kemudian untuk selanjutnya kita kasih warna biru untuk warna biru ini juga kita ngasihnya sedikit-sedikit saja biar agak kelihatan samar karena warna biru ini sangat pekat ya jadi kasih sedikit biar tidak terlihat jelas banget setelah warna biru selesai kita lanjutkan pakai warna ungu kita isi rongga-rongga yang kosong ataupun yang masih ada spasi-pasinya ya biar terlihat tertutup semua awal tadinya saya cuma iseng-iseng ini bikin cat efek dinding ini tapi ternyata hasilnya wah banget kemudian kita kasih warna hijau warna hijau warna yang terakhir ya ini warna hijau juga kita ngasihnya sedikit-sedikit agak samar karena warna pekat ini sudah terlihat kerapet sekali ya ataupun dasarannya sudah tidak kelihatan sudah penuh dengan warna-warni ini sebenarnya kalau dikasih motif lagi yaitu motif retak seperti retakan marmer itu jauh lebih bagus tapi sementara ini saya kasih polosan aja dulu ini hasilnya ya kita tunggu kering nanti seperti apa setelah kering kita lakukan tahap terakhir yaitu clear coat ataupun clear finish ini agar hasilnya mengkilap untuk clear coat disini saya menggunakan Mowilek ya ini ya teman-teman semua hasil akhirnya motifnya agak seperti kulit-kulit jeruk gitu dan hasilnya mengkilap sekali pakai clear finish Mowilek terima kasih sekali buat teman-teman sobat Kalista Karya yang sudah menyimak video ini dan yang baru berkunjung di channelnya Kalista Karya semoga bermanfaat